Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan menindaklanjuti kisruh dan dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 jalur zonasi yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Para calon siswa diduga melakukan pemalsuan keterangan alamat dengan migrasi domisili melalui kartu keluarga atau kakak. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan akan menindak segala bentuk kecurangan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB di Jawa Barat. Menurutnya, sejak proses seleksi PPDB berlangsung, tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan, dugaan kecurangan hingga membatalkan calon siswa yang terbukti menyalahi aturan yang ada. Di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin media liput. Tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan-kecurangan domisili yang ada di PPDB. Mungkin nanti datanya Pak Kadis menyampaikan, pembatalan-pembatalan dalam proses sebelum harian akhir seperti apa. Cuma memang mungkin yang viral karena Pak Wali Bogor melakukan reapresiasi. Tapi di level provinsi sebenarnya tim pengaduan kita sudah sangat profesional melakukan koreksi-koreksi dan mudah-mudahan jadi evaluasi di masa depan juga. Terima kasih telah menonton!